Baik pemirsa, selain mudah tumbuh di halaman rumah, tanaman bunga telang juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat seperti yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim, Pogjapi, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Melalui Pogja PI ini, mereka membudidayakan tanaman telang untuk dijadikan binuman teh tradisional. Tanaman telang adalah tanaman yang bunganya berwarna biru yang dipercaya memiliki berbagai macam manfaat dan khasiat jika dikonsumsi. Selain mudah tumbuh di halaman rumah, tanaman bunga telang juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat seperti yang dilakukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim atau Pogjapi, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Melalui Pogjapi ini, mereka membudidayakan tanaman telang untuk dijadikan minuman teh tradisional. Ketua Pogjapi, Kelurahan Bandengan, Yuliana Sri Rejeki menuturkan, Kelurahan Bandengan sendiri memiliki beberapa produk unggulan. Salah satu di antaranya adalah produk teh bunga telang yang sudah dibranding sejak tahun 2021 sebagai potensi lokal Kelurahan Bandengan. Dijelaskan Yuliani, produk teh bunga telang sendiri sudah lama sebenarnya dibudidayakan di Kelurahan Bandengan. Namun akibat di wilayah tersebut sering terdampak bajir, maka sering terkendala untuk proses produksinya. Teh telang yang dikembangkan juga aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan pengawet. Adapun harga yang dibanderol juga cukup terjangkau untuk kemasan kecil mulai 10 ribu rupiah. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.